Wah kacau guys, udah tau kan? Udah tau belum info nya? Pasti udah tau, aduh kalo gue sih baru tau Dari pagi, gue gak narik sama sekali Oderan trape lo kait di aplikasi NalaMob Alasan gue gak onbeat Karena gue lagi ada kegiatan Jadi pagi-pagi sampai jam 5 sore Gue baru kelar kegiatannya dan niatnya ini gue mau onbeat Sebelum gue onbeat Gue baca komen di kolom komentar Ternyata, eh ternyata Ada yang komen katanya Insentif turun, waduh kaget dong gue Gue langsung buka aplikasi NalaMob nya Dan gue login Dan ternyata, eh ternyata Bener aja ada notifikasi Dari NalaMob yang tulisannya Dapatkan insentif tambahan 2.500 dari Trape lo kait, waduh Gue coba nyalain aplikasi Terus gue scroll-scroll dan masuk orderan trape lo kait Bener aja guys, jarak terdekat 8.000 tambah 5.000 Yang awalnya, sekarang 8.000 tambah 2.500 Yang awalnya kita dapet Lebih 10.000 lebih, sekarang dapetnya 8.400 setelah potongan 20% Kalau itu jaraknya 4 kilo ya, yaitu 8.000 tambah 2.500 Waduh Gimana nih menurut kalian Apa mungkin ini gara-gara Trape lo kait lagi Gara-gara LalaMob rugi 200 juta Untuk orderan angin Trape lo kait Draper yang jadi Imbasnya Kemarin banyak Yang di PM Kata Mas Draper Bolang Gara-gara Bawa orderan angin Terus akhirnya Draper yang kena Imbasnya Dan akhirnya Di PM Gara-gara Bawa orderan angin Nah sekarang Semuanya kena Imbasnya Gara-gara rugi LalaMob Akhirnya Untuk tipsnya Dikurangi 2.500 Sekarang jadinya 2.500 Untuk tambahan tips Dari orderan Trape lo kait Awal mula Sebenarnya Untuk Trape lo kait Ini pertama kali Bergabung dengan LalaMob itu Tanggal 28 Januari Nah Tanggal 28 Januari Sampai 28 Februari Itu awal pertama LalaMob bergabung Eh LalaMob lagi Trape lo kait Bergabung dengan LalaMob Nah untuk Insentif pertama Trape lo kait Itu 10.000 Tripnya Jadi tipsnya Dapet dari Trape lo kait Draper itu Kalau ngambil Barang itu Yaitu Jarak terdekat Tambah 10.000 Nah Gak lama Turun jadi Goceng Sekarang turun lagi Jadi 2.500 Waduh Lama-lama Dipangkas Lama-lama Abis Lama-lama Gak ada Trape lo kait Misalkan Tapi ya Bagaimana lagi Kita tuh cuman Draper yang Harus nurutin Kata mereka Kalau kita Mau nurut Silahkan jalan Gak menurut Ya udah Nguha sedalan Dan akhirnya Kita gak dapat Duit Ya Mana lagi Susah ya Lagi corona Gini Kita nyari kerja Apalagi yang Umurnya udah Atas 35 Mau gak mau Ya kita Ambil Dan akhirnya Kita mau gak mau Ngambil orderan Trape lo kait Dengan harga Dengan harga Yang sudah Insentifnya Turun Yaitu 2.500 So Terus langsung Di kolom komentar Menurut Ente Gimana Semua nih Untuk Kebijakan Lala Mob Extra Polo kait Yang 2.500 Ini Kebijakannya Oke Atau Sangat-sangat Murugikan Draper Check it out